Ya Umi Risa tidak hanya Bukit Duri yang akan menjadi sasaran pegusuran berikutnya, namun juga Kampung Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur. Sementara itu pemukiman warga di Waduk Jatigede Sumedang Jawa Barat juga akan digusur untuk perluasan Waduk. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur dan juga Jatigede Jawa Barat, kita akan bergabung dengan Ajeng Widuri di Bidara Cina Jakarta Timur dan Indi Arisa di Jatigede Sumedang Jawa Barat. Terlebih dahulu kita sapa, Ajeng Widuri di Bidara Cina Jakarta Timur? Ya Ajeng silahkan dengan laporan Anda. Ya Umi, saya sekarang tengah berada di RT4, RW4 dari Bidara Cina Jakarta Timur yang menjadi salah satu lokasi dari target pengusuran atas proyek Sodetan Ciliwong. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warga senempat, bahwa warga sangat keberatan atas proyek Sodetan Ciliwong ini karena warga yang telah menepati lahan rumah selama 20 tahun lebih mendapatkan, harusnya mendapatkan hak guna bangunan dan atas hal ini juga warga telah menuntut dan mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk memproses dari proyek Sodetan Ciliwong ini yang akan menggusur dari warga, perumahan warga yang ada di Bidara Cina ini sepanjang jalur dari pinggir Kaliw Ciliwong sampai dengan SPBU Bidara Cina. Atas proyek ini juga warga meminta ganti rugi dan juga masih bernegosiasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena warga masih menemukan kendala atas terkait dari kepemilikan lahan entah itu kepemilikan lahan dari pihak swasta dan juga kepemilikan dari pihak dari Pemprov DKI Jakarta sendiri. Untuk itu warga juga masih menunggu kabar dari tim advokasi yang sudah mendaftarkan gugatan dari gugatan warga atas penggusuran proyek Sodetan Ciliwong ini dan sampai sekarang juga masih menunggu kabar untuk proyek lokasi dari penggusuran titik-titik rumah mana saja yang akan digusur. Untuk informasi selanjutnya akan kita sampaikan dari Sumedang. Silahkan Sumedang. Terima kasih Ajeng. Pemirsa saat ini saya sudah berada di Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang dan ini merupakan salah satu desa yang nantinya akan terkena genangan air dari Waduk Jatiluhur. Maksud kami Waduk yang akan segera diisi air nanti pada tanggal 31 Agustus nanti pemirsa dan ternyata sekarang sudah hamil empat ya ini tepat pada tanggal 27 Agustus 2015 ternyata aktivitas warga di sini masih terjadi dengan sangat normal. Seperti saat ini contohnya saya sudah berada di SD Negeri Cipaku dan saat ini siswa-siswanya masih beraktivitas secara normal baik itu melakukan kegiatan berolahraga di luar, di lapangan maupun berkegiatan di dalam kelas lain. Itu juga ternyata banyak masyarakat atau warga sekitar yang masih melakukan aktivitas sehari-harinya termasuk menjalankan profesinya seperti biasa. Nah pemirsa untuk berbicara langsung mengenai bagaimana kondisi yang terjadi saat ini dan apakah saja yang dilakukan oleh warga di kawasan Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kiwangsa selaku tokoh masyarakat dan juga sekaligus budayawan. Selamat siang Kiwangsa. Selamat siang. Baik, Kiwangsa ini kan masalahnya nanti tanggal 31 itu akan segera digendangi air ya waduknya ini. Nah kemudian juga sampai saat ini masih saja beraktivitas seperti biasanya ya Pak. Nah ini kemudian sebenarnya sampai nanti tanggal 31 yang harusnya sudah dikosongkan apakah warga masih akan tetap tinggal di sini atau mungkin nanti akan pindah? Kalau melihat situasi dan kondisi sekarang ini memang masyarakat sudah bersiap-siap untuk pindah terutama yang sudah punya lahan untuk hidupnya rumah atau tanah yang hendak dibangun. Sedangkan yang 60% tiap desa itu kebanyakan yang termasuk pecahan kakak yang diberi santunan yang namanya Karohiman 29 juta. Ini berat menurut ukuran mereka. Maka kami menghibau kepada masyarakat yang belum siap untuk pindah akan ditampung di sebuah barak pengungsian. Itu menurut komitmen-komitmen kami dengan para pejuang kemanusiaan yang berada di sekitar wilayah Genangan Waduk Jati Gede. Oke, baik. Dan pemirsa demikian laporan saya langsung dari Desa Cipaku Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang mengenai update terbaru dari penggenangan Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang ini. Dan pemirsa sekian laporan saya langsung dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kita kembali ke studio bersama Yusfi. Ya, terima kasih rekan-rekan MNC Media melaporkan langsung dari Jakarta dan juga Sumedang, Jawa Barat. Dan pemirsa kita beralih ke... Terima kasih. Terima kasih.